Selanjutnya soal nomor 16 Suatu sistem mengalami proses adiabatik Nah ini kata kunci, proses adiabatik Ya ini poin penting Proses adiabatik Ya proses adiabatik itu terjadi jika Sistem terisolasi Sistem terisolasi itu berarti Tidak terjadi Tidak terjadi Aliran kalor Pada Sistem Kalau tidak terjadi aliran kalor Q itu sama dengan 0 Nah ini penting sekali ya Oke disini proses adiabatik Pada sistem dilakukan usaha 100 berarti kalau kita tulis Diketahui usaha W Sama dengan 100 J Kemudian sistem ya Pada sistem dilakukan usaha Berarti sistem tidak melakukan Kalau dilakukan usaha Nilai usahanya Berarti dia diberikan Jadi W nya bernilai positif Karena dilakukan Jika perubahan energi dalam sistem Adalah delta U Perubahan energi dalam Delta U Kita tulis Dan kalor yang diserap sistem Adalah Q Jadi kalor yang diserap Q ini Kalor Yang diserap Maka Maka Yang ditanya Perubahan energi dalamnya berapa Nah ini Hati-hati Kita tahu bahwa Aliran kalor Q itu Sama dengan Wow W Plus Delta U Biar mudah menghafalnya ya Jadi Q itu Sama dengan Wow Diingat saja Wow Q sama dengan Wow Oke Nah dari sini Kita tahu bahwa Karena sistemnya Ini proses adiabatik Sistem terisolasi Berarti Q nya 0 0 Sama dengan W W nya ini nilainya 100 ya Ditambah Delta U Perubahan energi dalam Delta U Begitu Maka Nilai delta U Itu sama dengan Minus 100 Joule Nah itu ya Delta U nya Minus 100 Joule Nah ini ada dua kemungkinan Kalau enggak D dan E Kunci jawabannya Delta U sama dengan 100 Joule ya Sedangkan di sini Jawabannya minus 100 Yang paling mungkin Kalaupun kita keliru adalah Mengenai sistem Dilakukan usaha Kita cek ya Sistem dilakukan usaha Berapa nilainya Kalau sistem dilakukan usaha Untuk Ini ya Ini berkaitan dengan Hukum Satu Termodinamika Kita cek Kalau sistem dilakukan usaha Jadi Tanda negatif Itu bergantung dari sini ya Kita lihat Usaha Delta U Nah sistem Melakukan usaha Ini bernilai positif Sistem menerima usaha Juga positif Kita cek yang lain ya Nah kita lihat di sini Nah ini ada negatif Volume Sistem bertambah Q calor Kita cek Berkaitan dengan Usaha sistem ya Apabila sistem Melakukan kerja W bernilai positif Apabila sistem Menerima kerja Menerima bernilai negatif Berarti Kalau kita lihat Dari persoalan Yang ini tadi ya Ini persoalannya Sistem dilakukan Kalau sistem melakukan Beda Kalau sistem dilakukan Berarti Sistem itu Menerima usaha Kalau sistem Menerima usaha Ya kan dilakukan Berarti Bernilai negatif Oke ini Bernilai negatif Kata kuncinya Hati-hati Di sini dilakukan Kalau dilakukan Berarti Sistem Menerima usaha Berarti Nilainya negatif Sehingga Besarnya delta U Positif Sesuai dengan kunci Jawabannya Ya inilah Salah satu contoh Dari persoalan Yang berkaitan Dengan Hukum pertama Termodinamika Yang diaplikasikan Pada kompetisi fisika Kata kuncinya Kata kuncinya Tadi Proses Adiabatik Proses adiabatik Sistem terisolasi Tidak terjadi Aliran kalor Pada sistem Q nya sama dengan Nol Kalau sistem itu Dilakukan usaha Berarti Nilai usahanya Negatif Karena dilakukan Ya Kalau Atau menerima usaha Ya Dilakukan usaha ini Menerima Kalau melakukan Berarti Sistem Yang melakukan Maka Nilai usahanya Positif Kenapa negatif Itu bisa Kita kembangkan Kan usaha itu Usaha termodinamika itu Tekanan Dikali Perubahan Volume Ya Nah Dari perubahan Volume inilah Kita tahu Apakah sistem itu Melakukan atau Menerima Kita bahas lebih Mendalam ya Mengenai usaha Usaha itu Kan sama dengan Tekanan Dikali Perubahan Volume Jadi Diilustrasikan Ini ada Piston Kalau misalnya Ini ada Piston Kemudian Ada Partikel udara Di sini Yang Mula-mula Memiliki Volume V1 Katakanlah 1 Meter Kubik Nah Kalau sistem itu Melakukan usaha Maka sistem Akan Memberikan Tekanan Ke segala Arah Ya Ke segala Arah Ya bisa saja Misalnya dia dipanaskan Jadi sistem ini dipanaskan Dipanaskan Sistemnya Sehingga Udara dalam Memuai Karena udara itu Memuai Maka Sistem akan Melakukan usaha Melakukan usaha Dia akan mendorong Piston ini ke atas Sehingga Volume Piston Berubah Volume Piston Berubah Misalnya dari V1 Menjadi Sini ya Menjadi V2 Katakanlah V2 V2 nya Misalkan 3 meter Kubik Maka Perubahan Volumenya V2 Dikurang V1 Delta V Sama Dengan 3 Dikurang 1 2 Meter Kubik Maka nilainya Positif Jadi Delta V ini Bernilai Positif Karena Bernilai Positif Maka W nya Bernilai Positif Nah Ini Sistem Melakukan Usaha Namun Beda Jika Sistem Itu Tadi Saya tulis Di sini W Yang Sama Dengan P Delta V Kalau Yang Semula Sekarang Piston Itu Mula Mula Ya Volumenya Ini Volumen Piston V1 Sama Dengan 3 Meter Kubik Kemudian Diberikan Usaha Atau Diberi Gaya Ditekan Sehingga Piston Ini Akan Memampat Memampat Kita akan Seperti Ini Oleh Gaya F Tadi Ditekan Sehingga Volumenya Berubah Menjadi 1 Meter Kubik Maka Delta V V2 Dikurang V1 V2 Dikurang 3 Maka Nilainya Negatif Negatif 2 Meter Kubik Perubahan Volumenya Bernilai Negatif Negatif Inilah Yang Menunjukkan Bahwa Pada Sistem Dilakukan Usaha Sistem Dilakukan Usaha Nah Istilah lain Dari Dilakukan Itu Menerima Usaha Dari mana? Dari lingkungan Lingkungan Siapa lingkungan? Usaha Luar Atau Gaya Luar Dari Gaya Luar Yang Menekan Piston Ini Demikianlah Penjelasan Berkaitan Dengan Mengapa Nilai Usaha Ini Tadi Bernilai Negatif Sesuai Dengan Sumber Referensi Yang Kita Miliki